Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru Aru TV. Oke, berdasarkan komentar-komentar yang saya temukan di video lama, khususnya di video Smoke and Shadow, ada beberapa dari kalian yang bertanya Zuko nikahnya sama siapa atau siapa ibu dari Raja Api Izumi. Karena bahkan di silsila keluarga Zuko dan Azula, kita tidak diperlihatkan sosok wanita yang menjadi istri Zuko ataupun ibu dari Fire Lord yang sekarang. Untuk itu, di video kali ini, kita akan membahas beberapa kemungkinan siapa wanita yang sebenarnya dinikahi oleh Zuko. Wanita yang pertama adalah Song. Apakah kalian masih ingat dengan Song, yakni gadis dari kerajaan bumi yang membantu Airo dan Zuko, tepatnya ketika Airo keracunan setelah mengkonsumsi sebuah tanaman. Song adalah seorang gadis yang bekerja di sebuah klinik kesehatan desa yang ada di kerajaan bumi. Saat makan malam, Song berbicara tentang kesulitan yang dialami keluarganya karena perang 100 tahun. Zuko merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan negara api terhadap dunia dan memutuskan untuk pergi dari pembicaraan itu. Song terlihat peduli dengan Zuko, menunjukkan kakinya yang terbakar, dan berkata bahwa mereka berdua adalah korban dari negara api. Sontak itu membuat Zuko terkejut dan sempat bersimpati padanya. Namun, tidak banyak kemistri yang terjadi di antara mereka saat itu. Dan meskipun, misalnya Zuko kembali menemui Song dan mengajaknya untuk bersama, kemungkinan besar Song akan menolak karena dia sangat trauma dengan negara api, dan terlebih lagi, Zuko adalah pangeran dari negara yang telah menjajah tempat tinggalnya. Wanita kedua adalah Suki Lah, kok Suki, Min? Kan Suki sama Saka? Gak mungkin lah Zuko seleding pacar temannya sendiri. Ya, di novel grafisnya Avatar The Last Airbender dan series The Legend of Korra, terdapat beberapa tanda-tanda kemungkinan bahwa Suki menjadi istrinya Zuko. Oke, sebelum kita berteori tentang Zuko dan Suki, alangkah baiknya kita membahas bagaimana kemungkinan Saka dan Suki berpisah. Di The Legend of Korra, kita tidak pernah mendengar tentang kisah percintaan Saka. Kemungkinan besar Saka tidak menikah dan tidak memiliki anak. Dia muncul sebagai anggota Dewan Republic City dan menjadi pemimpin dari suku air selatan. Dia juga memiliki andil dalam melawan Red Lotus yang hendak menculik Korra. Di sepanjang series, tidak pernah sedikitpun dibahas kisah percintaan dari pemilik Boomerang ini. Dari semua anggota tim Avatar, hanya Saka yang kisah percintaannya masih menjadi misteri. So, di saat kemungkinan Saka dan Suki berpisah, Zuko mulai datang ke kehidupan Suki. Di komik Avatar The Last Airbender, Zuko dan Suki saling menghormati dan mengagumi satu sama lain. Pejuang Kiyoshi diminta untuk menjadi bodyguard pribadi Zuko setelah perang 100 tahun. Dan disinilah, awal mula Suki menjadi dekat dengan Zuko dan banyak terjadi momen-momen spesial di antara mereka. Seperti menjadi teman curhatnya Zuko di Smoke and Shadow dan bahkan menjadi emosional support di saat Zuko sedang terpuruk setelah putus dengan Mei di The Promise. Ini seperti memberi gambaran bahwa nantinya ada sebuah kemungkinan di mana Suki dan Zuko bisa berakhir bersama. Wanita selanjutnya adalah Jin. Oke, masih dengan gadis dari Kerajaan Bumi. Jin adalah seorang gadis dari Basingse yang suka dengan Zuko dan mengajaknya berkencan. Seperti kebanyakan warga di Lower Ring, yakni warga kelas bawah Basingse, Jin dan orang tuanya adalah para pengungsi. Zuko sempat menjalin asmara dengan gadis ini tepatnya saat bersembunyi di Basingse bersama Airo dengan menyamar sebagai pengungsi. Zuko awalnya mengira dia adalah mata-mata di episode Tales of Basingse. Namun Airo menjelaskan bahwa Jin hanya tertarik padanya. Zuko dan Jin akhirnya pergi berkencan. Semuanya berjalan dengan baik, mereka makan malam bersama dan bahkan Jin mengajak Zuko pergi ke tempat favoritnya yaitu air mancur yang ada di alun-alun kota. Entah kenapa, saya agak yakin disinilah pertama kalinya Zuko mendapatkan ciuman pertamanya dan itu dia dapatkan bersama Jin. Alasannya karena kita belum pernah diperlihatkan bahwa Zuko dan Mei berciuman sebelum kejadian ini. Dan itu baru terjadi di Book 3. Apakah kalian setuju dengan ini? Silahkan komen. Namun setelah mereka berbagi ciuman, Zuko terlihat kaget dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Jin. Zuko sepertinya belum siap untuk jatuh cinta. Terlebih lagi dia sedang menjalani kehidupan ganda. Meskipun begitu, dia memberitahu kepada Airo bahwa kencannya malam itu sangat menyenangkan. Dan jika diingat-ingat lagi, Zuko bahkan melakukan hal yang sangat istimewa untuk Jin. Dia menyalakan lampu di sekitar air mancur dengan fire bendingnya. Padahal, Zuko sebelumnya sangat hati-hati untuk tidak menggunakan bendingnya itu. Namun, dikarenakan ketulusan Jin, Zuko akhirnya melakukan sesuatu yang biasanya mustahil akan dia lakukan untuk seseorang. Senyum yang terpancar dari Zuko menandakan bahwa betapa bahagianya ketika dia berhasil membuat Jin tersenyum. So, jelas sekali terjadi kemistri antara Zuko dan Jin. Mungkin saja jika kehidupan Zuko tidak rumit atau dia tidak menjadi seorang pelarian, dia sudah pasti akan menjalin hubungan dengan Jin. Atau mungkin setelah perang 100 tahun dan putus dengan Mei, Zuko kembali ke Basinisei dan pergi menemui Jin untuk memulai kehidupan mereka bersama. Dan akhirnya Izumi pun lahir. Wanita yang terakhir adalah Mei. Bagi penggemar Avatar The Last Airbender, pasti sudah kenal dengan Mei yakni gadis yang selalu terlihat murung, kalem, dan selalu merasa bosan dengan apapun yang ada di sekitarnya. Dia merupakan teman Azula dan ikut membantu dalam menangkap Zuko dan Airoh. Setelah negara api berhasil menguasai kerajaan bumi, dia akhirnya bisa menjalin hubungan dengan si pangeran terbuang. Zuko merasa bahwa hubungannya dengan Mei adalah hal yang bermakna untuknya semenjak dirinya kembali ke negara api. Namun kemudian, Zuko meninggalkan Mei karena ingin membantu Aang mempelajari firebending sebelum melawan Raja Api Ozai. Mei tentunya sangat kecewa dan marah dengan Zuko. Namun, di episode Boiling Rock, Mei menolak membantu Azula untuk menghabisi Zuko. Dia bahkan berkata kepada Azula bahwa cintanya kepada Zuko lebih besar ketimbang ketakutannya terhadap Azula. Menandakan, meskipun dia marah terhadap tindakan Zuko, Mei masih peduli dan mencintainya. Azula kemudian memenjarakan Mei dan juga Tylee karena dia melindungi Mei dari amukan Azula. Dan setelah Ozai dan Azula dikalahkan, mereka akhirnya dibebaskan dan Mei melanjutkan hubungannya dengan Zuko. Hubungan mereka kemudian digali lebih dalam ke sekuel novel grafisnya di mana mereka mulai menghadapi beberapa masalah. Ketika Mei mengetahui bahwa Zuko telah menemui Ozai untuk meminta nasihat tanpa memberitahunya, Mei sangat kecewa dan mengakhiri hubungan mereka. Kemudian, Mei mencoba untuk move on dan berpacaran dengan Kylo di Smoke and Shadow. Namun, Mei kembali kecewa ketika mengetahui pacar barunya itu ternyata bekerja untuk Ukano yakni ayah Mei sebagai anggota New Ozai Society. Hubungan mereka sempat membaik, terutama ketika Kylo memutuskan melawan balik Ukano dan menjadi informan atas tindakan yang dilakukan New Ozai Society. Mei bahkan lebih membela Kylo ketimbang mantan pacarnya yaitu Zuko. Namun, di akhir Smoke and Shadow, Mei dan Kylo memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka karena Mei sepertinya masih memiliki perasaan kepada Zuko dan tidak ingin menjadikan pria baik seperti Kylo sebagai pelarian. Bisa kita bilang bahwa hubungan Zuko dan Mei adalah yang paling mendekati dengan percintaan yang ada di dunia nyata atau percintaannya ABG-ABG labil yang sering putus nyambung-putus nyambung. Loh, tapi kan belum menjawab pertanyaan siapa istri Zuko? Karena di akhir Smoke and Shadow, Mei gak balikan sama Zuko. Oke, mari kita lanjutkan ke kesimpulan. Penulis novel grafis Avatar The Last Airbender yakni Jean Luen Yang mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama. Dia memberikan sebuah pernyataan di panel Emerald City Comic Con bahwa dia membuat sepasang karakter mengakhiri hubungan mereka dan berselang sekitar 3 tahun kemudian, pasangan ini kembali bersama. Dia tidak ingin menspoil atau memberitahu siapa pasangan ini. Namun yang pastinya hanya ada 2 karakter yang mengakhiri hubungan mereka di Avatar The Last Airbender yaitu Zuko Mei dan Kylo Mei. Meskipun penulis tidak mengonfirmasi secara pasti mereka adalah Zuko dan Mei, saya pribadi merasa bahwa pasangan yang dimaksud adalah Zuko dan Mei di mana mereka berakhir bersama dan memutuskan untuk menikah. Namun, masih ada yang belum terjawab. Siapa ibu dari Izumi? Ya, kita bisa berasumsi bahwa ibu Izumi adalah orang yang sama yaitu Mei. Dan jika juga bukan, kita bisa berteori mungkin Zuko memang menikah dengan Mei. Namun Mei mati karena suatu insiden, Zuko menikah lagi dengan salah satu wanita yang saya sebutkan di atas tadi dan lahirlah Izumi. Teori yang sangat liar sih. Lagipula, Izumi memiliki kepribadian dan penampilan fisik yang sangat mirip dengan Mei. Izumi dalam bahasa Jepang memiliki makna mata air atau air mancur. Mengarah kepada momen manis Zuko dan Mei kecil ketika mereka bermain di air mancur istana kerajaan. Atau, itu juga bisa mengarah ke momen romantis di mana Zuko dan Jin berkencan di basingse. So, itu dia tadi beberapa kemungkinan siapa wanita yang sebenarnya dinikahi oleh Zuko. Kalau saya pribadi, saya berharap bahwa Mei lah yang nantinya menjadi istri Zuko dan sekaligus menjadi ibu Izumi. Namun, dikarenakan belum ada konfirmasi dari kreator Avatar Series, saya harap semua pembahasan tadi jangan sepenuhnya langsung diterima. Siapakah yang menjadi istri dan ibu dari anak Zuko? Coba tulis teori liar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios! Sub indo by broth3rmax